Pembalap Repsol Honda, Mark Marquez, tampil perkasa saat memenangi balapan MotoGP Argentina di sirkuit Termas Derwil Hondo, Senin, 1 April 2019, gini hari. Dia terus memimpin balapan sejak start hingga melintas garis finish, dengan margin hampir 10 detik atas Seng Runer Up. Posisi kedua ditempati pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, yang berhasil memenangi dual semi-contra rider Ducati, Onya Dovizioso. Dovizio terpaksa puas menghuni podium ketiga. Pembalap Prama Tracing, Jack Miller, menyudahi balapan di urutan keempat. Dia mengungguli pembalap Suzuki, Alex Rins, di peringkat kelima. Adapun rekan setim Marquez, Jorge Lorenzo, terpuruk di posisi kedua belas. Nasib sial dialami dua pembalap yang menggunakan motor Yamaha, Maverick Vinales dan Franco Morbiderly. Mereka mengalami kelas pada lap terakhir sehingga gagal mendulang poin. Mark Marquez yang memulai balapan dari posisi terdepan tampil perkasa sejak start. Bahkan, dia sudah unggul satu detik atas lawan-lawannya di akhir lap pertama. Rossi membuntuti tepat di belakangnya, diikuti Dovizioso. Rossi, Doviz, dan pembalap-pembalap lain sulit menyaingi kecepatan Marquez. Akibatnya, pembalap Spanyol tersebut makin jauh meninggalkan para rivalnya. Bahkan beberapa lap kemudian dia sudah unggul hingga 4 detik atas para pesaingnya. Baby Alien benar-benar melaju sendirian di depan. Pertarungan seru tersajah pada perebutan podium kedua dan ketiga. Pada lap ketujuh, Rossi berhasil menyalip Dovi dan menempati posisi kedua. Franco Morbidelli di urutan keempat. Jack Miller dan Danilo Petrucci juga meramaikan persaingan, sedangkan finales mulai tercecer. Duel Rossi dan Dovizioso dalam memperebutkan posisi kedua berlangsung seru. Beberapa kali mereka saling menyalip. Petrucci dan Morbidelli membayangi di belakang mereka. Pada lap terakhir, Rossi secara dramatis berhasil menyalip Dovizioso hingga mengamankan posisi runner-up MotoGP Argentina 2019.